hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang pengen install ulang di modal botnya astrok ya terus kesulitan misalnya kita disini ya kita disini pakai udah-udah kita atur tuh ya pakai flash disk misalnya kayak gini kita atur udah masukin ke atas ini ya flash disknya tapi tetep aja itu enggak muncul malah bacaan itu rebord gitu ya rebord apa itu rebord oke kayak gini kita contohin yang udah lot sih sebenernya Hai coba kita lihat kalau dia sukses berarti kalian harus ikutin tutorialnya Oke kita tunggu palingan ya cuman satu menit Hai cuman satu menit kayaknya kayak kita tunggu Hai oke nah muncul kayak gini ya Reboot and select proper kita langsung kontrol alt delete hai oke sudah kita langsung F2 lagi hai 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 tertunggu Oh iya kita F2 ya kalau sudah F2 kita langsung aja masuk ke sini ke exit ke exit itu kita pilih download UFI default nih oke kita yes aja kalau sudah yes itu nggak usah lagi kita ini kan nanti dia langsung otomatis langsung set aja yes kalau sudah gitu kita tinggal tunggu loading lagi ini biarin nggak usah dipencet F2 biarin aja dia masuk karena kan USB nya udah ketancap ya dia biar baru membaca USB yang ada Windows nya kita tunggu Hai nih Nggak usah di F2 biarin aja Hai ke Hai nanti ada gambar loadingnya nah kan rebordnya udah hilang ya rebordnya udah hilang dan kita tunggu Hai untuk loading penginstalan tuh udah muncul hai oke nah udah selesai ya oke teman-teman yang pengen install di asrock atau aku yang pakai motherboard asrock a320 mhdv ini ya kayak gitu caranya terima kasih semuanya semoga bermanfaat see you next time bye-bye hai 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 hai